Pendekar Macu Keranjang, Jilid 55. Untuk memperluas kekuasaan serta pengaruhnya, Lam Hai Giam Wo mengutus para datuk yang menjadi pembantu-pembantunya untuk membujuk tokoh-tokoh dunia Kang Ou agar suka datang menggabungkan diri atau setidaknya mengakui kepemimpinannya. Dia tidak merasa sayang menghamburkan hartanya untuk menarik hati para tokoh itu, seperti yang sudah dilakukan oleh dua pasang suami-istri iblis dari selatan dengan hasil baik. Para utusan lainnya belum pulang kembali ketika sepasang iblis laut selatan dan suami-istri goa-wa iblis pantai selatan tiba bersama Pek Eng di tempat tinggal Lam Hai Giam Lo. Secara diam-diam Pek Eng memperhatikan keadaan rumah besar itu dan sekelilingnya. Rumah itu berdiri di lareng bukit. Walaupun terletak di tepi sungai Yang Cek Yang, rumah itu dalam keadaan aman karena berada jauh di atas permukaan sungai itu sehingga tidak khawatir dilanda banjir. Rumah besar itu berdiri sendiri tanpa tetangga, di tengah sebuah hutan dan pemandangan di daerah itu sungguh indah. Ketika dengan halus tapi bernada memerintah para penawannya menyuruh dia turun dan mengikuti mereka masuk ke beranda rumah, Pek Eng melihat betapa rumah itu dilengkapi dengan perabot-perabot rumah yang serba mewah, dan ketika mereka memasuki pintu gerbang depan tadi, dia melihat belasan orang penjaga yang nampaknya galak dan kuat, akan tetapi yang segera memberi hormat ketika dua pasang suami-istri iblis itu masuk. Kini, di beranda depan mereka disambut oleh lima orang gadis pelayan yang muda-muda dan cantik-cantik. Diam-diam Pek Eng merasa kagum dan heran. Melihat para penjaga itu, perabot rumah yang mewah, serta para pelayan ini, sepantasnya orang yang berjuluk Lem Hai Giam Lau adalah seorang bangsawan tinggi, seorang pembesar tinggi atau seorang yang kaya raya. Gowi, Anda berlima, diminta untuk menanti Beng Cu di kamar tunggu, kata seorang di antara lima gadis pelayan itu. Lem Hai Giam Lau memang cerdik. Dia menyuruh semua pelayan dan anak buahnya untuk menyebut Beng Cu, pemimpin rakyat, kepadanya supaya sebutan ini melekat pada dirinya, sehingga setiap orang akan menganggap dia seorang pemimpin besar rakyat yang kelak tentu saja pantas untuk menjadi kaisar apabila gerakannya berhasil. Dua pasang suami istri iblis itu tidak merasa heran mendengar ucapan gadis pelayan itu, akan tetapi Pek Eng merasa kagum sekali. Hebat juga orang yang menjadi pimpinan itu, lebih dahulu sudah mengetahui akan kedatangan mereka berlima. Dia tidak tahu bahwa memang Lem Hai Giam Lau memasang banyak sekali metu dan penyelidik sehingga begitu memasuki daerah itu, kedatangan mereka telah diketahui para penyelidik yang langsung melaporkan kepada Lem Hai Giam Lau bahwa dua pasang suami istri iblis yang menjadi pembantu-pembantunya itu datang berkunjung bersama seorang gadis yang tidak dikenal. Ruangan tamu itu luas sekali. Terdapat banyak kursi di situ, metet di dinding yang dihiasi lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah. Pada sudut ruangan itu terdapat pot-pot tanaman yang menyegarkan. Ruangan tamu itu tentu akan dapat menampung ratusan orang tamu. Dua orang pelayan wanita keluar membawa arak dan air teh, dihidangkan di atas meja di depan lima orang tamu yang menunggu itu. Dari gerakan mereka yang cekatan dan gesit, Pek Eng bisa menduga bahwa para pelayan itu tentu memiliki ilmu silat yang cukup baik. Tanpa kata mereka menghidangkan minuman, lalu pergi lagi meninggalkan ruangan yang kembali menjadi sunyi. Tak lama kemudian muncul seorang gadis pelayan lainnya di pintu tembusan dan berseru dengan suaranya yang halus. Beng Cu datang kemudian dengan sikap hormat pelayan itu berdiri di samping sambil membungku. Dua pasang suami istri bangkit berdiri dan melihat ini, tanpa disuruh lagi Pek Eng juga bangkit berdiri. Bukan sekedar ikut menghormat, akan tetapi terutama sekali untuk dapat melihat dengan jelas bagaimana keadaan orang yang agaknya amat penting dan berkuasa itu. Pada waktu Lam Hai Giam Lo muncul di pintu tembusan itu, Pek Eng memandang penuh perhatian dan dia tak dapat menahan ketawanya karena hatinya merasa geli bukan main seperti digelitik. Orang yang disebut malaikat lemaut laut selatan itu, yang amat ditakuti dan dihormati oleh orang-orang sakti seperti dua pasang suami istri iblis ini, dan memiliki rumah besar seperti istana pembesar tinggi, ternyata hanyalah seorang kakek yang lucu sekali. Usianya tentu kurang lebih 60 tahun. Mukanya sangat lucu seperti muka kuda, dan matanya sipit hingga seperti terpejam, telinganya berdaun lebar dan tubuhnya tinggi kurus, ditambah lagi saat melangkah, kakinya agak terpincang. Melihat bentuk wajah dan tubuhnya orang ini, dia lebih pantas menjadi seorang pengemis yang cacat tubuhnya. Akan tetapi pakaiannya sangat mewah, berkembang-kembang, dan kepalanya yang hanya ditumbuhi sedikit rambut itu mengenakan sebuah topi sutra yang berhias bulu-bulung amat indahnya. Melihat gadis yang tak dikenalnya itu tertawa biarpun ditahannya, Lam Hai Giam Lo yang sudah berjalan menghampir li itu mendadak menggerakkan tangan kanannya dan, lengan itu mulur lalu sekali jari tangannya bergerak, dia sudah menangkap leher baju pekeng di bagian tengkuk dan gadis itu tiba-tiba merasa betapa tubuhnya terangkat ke atas. Pekeng yang tadinya tertawa geli itu terkejut bukan main. Orang yang wajahnya seperti kuda itu dapat menangkapnya semudah itu, hanya ibu jari dan jari terunjuk menjepit leher bajunya ditengkuk dan mengangkatnya, padahal orang itu berdiri dalam jarak 2 meter darinya. Lengan itu dapat mulur panjang. Mengapa engkau tertawa? Terdengar suara Lam Hai Giam Lo dan pekeng yang sudah terkejut itu menjadi semakin ngeri mendengar suara kakek ini seperti ringkik kuda, pecah dan parau. Pekeng memang cerdik. Walaupun dia terkejut setengah mati dan merasa ngeri ketika tubuhnya yang diangkat itu kini didekatkan sehingga dia bisa memandang wajah aneh itu dari jarak dekat, namun dia dapat menekan rasa takutnya dan dia malah tersenyum. Kakek yang baik, engkau kah Beng Cu yang dijuluki Lam Hai Giam Lo? Ketika dua pasang suami istri iblis itu membawaku ke sini dan mendengar namamu, aku merasa ketakutan setengah mati, mengira bahwa sesuai dengan julukanmu, engkau tentulah seorang kakek yang bertubuh raksasa dan berwajah menakutkan dan kejam sekali. Akan tetapi apa yang kulihat? Engkau sama sekali tidak menakutkan, tidak terlihat kejam, bahkan nampak baik hati walaupun berbeda dengan orang-orang biasa. Aku tertawa karena hatiku lega. Mendengar ini Lam Hai Giam Lo tersenyum, dan lengap lah sinar mencorong dari matanya. Kalau saja Kakek yang keliru berbicara sedikit saja, tentu sekali banting gadis itu akan tewas seketika. Lengan itu mulur kembali, kemudian Kakek yang mendapatkan dirinya diturunkan di tempat tadi, di antara dua pasang suami istri yang masih berdiri dengan sikap hormat itu. Siapa yang membawa gadis ini ke sini dan siapa dia suaranya yang parau dan pecah itu pendek-pendek saja dan namun mengandung wibawa menakutkan. Kini siang kean leng yang menjawab dan terdengar sungguh aneh oleh pekeng karena suara kakek yang amat lihai ini terdengar agak gemetar dan sikapnya seperti orang yang ketakutan. Kami berdua yang membawanya ke sini. Harap Beng Cuk ketahui bahwa gadis ini adalah adik dari pekonsiong dan dia bernama pekeng. Aku tidak mengenal dan tidak peduli akan nama-nama itu. Lam Hai Giam Wow memotong singkat dan ketus. Memang beberapa tahun yang lampau dia adalah seorang laki-laki yang memiliki kelemahan terhadap wanita muda dan cantik, akan tetapi sekarang, setelah dia mempunyai ambisi yang lebih tinggi dan setiap hari dikelilingi para pelayan wanita yang muda dan cantik, yang setiap waktu siap untuk melayani dan menyenangkan hatinya, dia tidak tertarik kepada pekeng biarpun gadis ini masih muda dan cukup cantik manis. Mendengar ucapan ini dan melihat sikap pemimpin mereka yang nampak kurang senang, siang kean leng menjadi semakin gelisah. Istrinya, makin meli cepat menyambung untuk membantu suaminya. Beng Cuk, tadinya kami juga hendak membunuh gadis ini, akan tetapi kami dicegah oleh suami istri Gowa Iblis, dan mereka menganjurkan agar gadis ini kami haturkan kepada Beng Cu. Dengan matanya yang sipit akan tetapi kadang-kadang dari garis yang sempit itu keluar cahaya mencorong laksana metu kucing di kegelapan, Lam Hai Giam Lok ini memandang kepada suami istri Gowa Iblis pantai selatan. Tanpa bertanya pun sikapnya sudah jelas, minta penjelasan dari mereka. Tong Ciki mewakili suaminya berkata, harap Beng Cu tidak mendengarkan ucapan makin beli yang ingin menimpakan kesalahan kepada kami. Adalah menjadi keinginan kami berempat bahwa gadis ini dihadapkan kepada Beng Cu, walaupun yang menangkapnya adalah Lam Hai Siang Mo. Kami menduga bahwa Beng Cu tentu akan tertarik, mengingat bahwa gadis ini adalah adik dari Pek Hon Song yang terkenal sebagai Sintong dan dulu pernah diperebutkan, bahkan dicari oleh para pendeta lama di Tibet. Lam Hai Giam Lok mengerutkan alis dan sepasang matanya agak melebar sehingga makin nampaklah biji metu yang mengeluarkan sinar kehijauan itu, kita bukan anak-anak kecil yang mempercayai ketahilan para pendeta lama. Kita mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. Aku tidak peduli dengan segala macam Sintong. Bagus sekali tiba-tiba Pek Eng berseru sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Sudah kuduga bahwa Beng Cu adalah orang yang amat bijaksana, pintar dan tidak tahil atau bodoh seperti dua pasang suami istri iblis ini. Kakakku Pek Hon Song adalah orang biasa, bagaimana bisa disebut Sintong? Sintong atau orang-orang besar lainnya adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi lain daripada orang biasa, maka tentu juga memiliki kelainan dalam bentuknya. Akan tetapi kakakku orang biasa saja, pemuda biasa yang tiada bedanya dengan orang lain. Berbeda dengan Beng Cu, misalnya. Beng Cu telah diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang lain daripada manusia umumnya, karena itu dapat menjadi Beng Cu, bahkan pantas untuk menjadi kaisar sekalipun. Gadis ini memang asal bicara saja untuk menyenangkan hati pemimpin kaum sesat yang amat mengerikan itu, juga agar kakak itu tidak tertarik kepada kakaknya. Dia pun kagum sekali dengan kepandayan Lem Hai Giam Lo yang luar biasa. Meskipun dia belum melihat seluruh kepandayannya, baru melihat kel kakak itu tadi menangkapnya saja, akan tetapi sudah membuktikan bahwa kakak itu memang sakti bukan main. Juga sikap empat orang datuk itu membuktikan bahwa Beng Cu itu amat ditakuti, maka dapat dibayangkan betapa hebat kepandayannya. Mendadak saja timbul suatu keinginan di hati Pek Eng. Kalau saja dia dapat menjadi murid kakek sakti ini. Ucapan yang hanya ngawur itu ternyata amat mengena di hati Lem Hai Giam Lo. Dia amat terkesan ketika mendengar bahwa gadis itu menganggap dia seorang manusia luar biasa, yang secara istimewa diciptakan Tuhan untuk menjadi kaisar. Nona kecil, siapakah namamu tadi? Tiba-tiba Beng Cu itu bertanya, suaranya terdengar ramah sehingga dua pasang suami istri itu terkejut, heran dan juga merasa lega. Suara itu menunjukkan bahwa pemimpin mereka itu tidak marah lagi. Beng Cu, namaku adalah Pek Eng. Pek Eng, keberanianmu sangat menyenangkan hatiku. Sekarang engkau telah berada di sini, sebelum engkau ku bebaskan dan boleh pergi dari sini, kau dapat mengajukan satu permintaan kepadaku, tentu akan ku penuhi. Mendengar ini, dua pasang suami istri itu terkejut dan heran. Mereka memang merasa lega, akan tetapi terheran-heran karena belum pernah mereka melihat Lan Hai Giam Lo begini ramah dan pemurah terhadap seseorang yang sama sekali asing, kecuali terhadap para pembantunya. Pertanyaan yang tidak diduga-duga oleh Pek Eng itu membuat gadis ini merasa terkejut dan heran pula. Akan tetapi tanpa ragu-ragu lagi dia pun cepat menjawab, Beng Cu, aku percaya sepenuh hatiku bahwa seorang yang hebat seperti engkau ini, seorang Beng Cu yang berkedudukan tinggi. Koma juga seorang calon kaisar, kata Beng Cu itu dengan gembira. Tanpa memperlihatkan keheranannya karena kini dia pun mengerti bahwa kebaikan sikap Beng Cu itu adalah karena kata-katanya tadi, maka dia lalu melanjutkan. Koma ya, sebagai seorang calon kaisar, tentu engkau akan memegang teguh kata-kata yang sudah dikeluarkan. Beng Cu, ada sebuah permintaan yang kuajukan kepadamu, yaitu aku minta agar engkau menerima aku menjadi murimu. Kembali dua pasang suami istri iblis itu terkejut melihat keberanian anak perempuan itu. Anak ini sudah beruntung sekali diberi kebebasan, pikir mereka. Masa masih minta agar diterima sebagai murid? Mereka tahu bahwa Beng Cu itu tidak pernah menerima murid. Kini sepasang metah yang sipit itu membuka, dan mulut yang bentuknya maju ke depan seperti mulut kuda itu pun mengeluarkan suara ketawa yang mirip bunyi ringkik seekor kuda. Hihihi, engkau memang anak yang pintar sekali, engeng. Mulai sekarang, engkau adalah muridku dan engkau tidak akan kecewa karena akan kuturunkan ilmu-ilmu pilihan untuk kau pelajari, bahkan engkau kuanggap sebagai putriku sendiri. Terima kasih atas kemurahan hati Beng Cu kata Pekeng dan dia pun segera memberi hormat. Hahaha, peruntungan bagus sekali, Nona kata siang kean leng, gembira juga karena pemimpin itu tidak jadi marah kepadanya. Engkau membuat kami merasa iri, Nona, kata pula Kue E. Siong. Akan tetapi mengapa engkau tidak menyebut suhu atau ayah kepada Beng Cu? Dengan sikap bersungguh-sungguh Pekeng berkata, Beng Cu akan merasa lebih senang kalau dipanggil Beng Cu, karena memang dia seorang pemimpin besar rakyat yang kelap akan menjadi kaisar. Kalau ku panggil ayah, aku sendiri masih mempunyai seorang ayah kandung, jadi seolah-olah membandingkan dia sederajat dengan orang lain. Kalau suhu, kiranya tidak patut seorang calon kaisar disebut suhu. Bukankah begitu, Beng Cu? Lam Hai Giam Ho mengangguk-angguk dan kembali dia berkata kepada dua pasang suami istri itu. Sekarang kalian berempat boleh memberi laporan. Dan engkau, eng-eng, kau duduk di sini di samping ayah. Dua pasang suami istri iblis itu lalu memberi laporan mengenai hasil tugas mereka dan Lam Hai Giam Ho mengangguk-angguk gembira ketika mendengar betapa mereka berhasil memujuk banyak orang Kang Ou untuk mengakuinya sebagai Beng Cu. Sesudah mereka selesai dengan laporan mereka, dia pun berkata, Kalian tunggu di sini, yang lainnya belum pulang dari tugas. Dan pada pertengahan bulan nanti, di waktu bulan Purnama, akan berkunjung orang-orang penting. Buatlah persiapan untuk sebuah pesta besar karena kalau mereka datang semua, sedikitnya akan hadir 15 orang. Mari, eng-eng, mari kau ikut aku ke kebun belakang, aku sudah ingin sekali menguji kepandaianmu agar aku tahu sampai di mana tingkatmu. Gadis itu lalu mengikuti kakek itu dengan hati girau. Tidak disangkanya bahwa nasibnya bisa berubah demikian baiknya. Setelah menjadi tawanan lem Aisyang Mo yang nyaris membunuhnya dan dibawa kepada datuk besar pemimpin para tokoh sesat yang sangat liai, dia tidak diganggu, tidak dibunuh bahkan diangkat menjadi murid dan anak angkat. Kebun itu luas sekali, ditanami pohon-pohon buah, sayur-sayuran, dan sebagian dijadikan taman bunga. Di tengah kebun itu terdapat petak rumput yang cukup luas dan memang enak sekali dipakai untuk berlatih silat. Setelah tiba di situ, lem Aisyang Mo duduk bersila di atas batu hitam yang bentuknya seperti piring, lalu berkata, Nah, sekarang perlihatkan kepandaianmu. Bang Cu, aku hanya mempelajari ilmu silat yang dangkal saja, Harap jangan ditertawakan dan suka memberi petunjuk kata Pek Eng, sikapnya lincah tetapi tetap menghormat tak berlebihan. Sikapnya tampak akrab seolah-olah memang telah bertahun-tahun dia menjadi murid dan anak angkat iblis itu. Pek Eng lalu bersilat. Ia mengeluarkan semua kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaganya sehingga tubuhnya berkelebatan cepat sekali, Pukulan dan pendangan kakinya mengeluarkan suara angin menyambar-nyambar. Setelah selesai bersilat tangan kosong, dia lalu mengambil ranting dan menggunakannya sebagai pedang untuk bersilat pedang. Lam Hai Giam Lo mengangguk-angguk. Hem, ilmu silatmu sudah lumayan, akan tetapi masih jauh kalau dibandingkan dengan tingkat para pembantuku. Aku akan menurunkan beberapa ilmu silat pilihanku saja, tapi jika engkau sudah menguasai ilmu-ilmu itu, kiranya para pembantuku sendiri akan sukar untuk mengalahkanmu. Beng Cu, menghadapi salah seorang di antara dua pasang suami istri itu saja aku tidak mampu berbuat banyak. Hihihi, tentu saja dalam keadaanmu sekarang. Akan tetapi tunggu paling lama satu tahun lagi, engkau sudah akan mampu mengalahkan seorang di antara mereka. Eng-eng, sekarang ceritakan, mengapa engkau meninggalkan rumah orang tuamu sampai engkau tertawan oleh Lam Hai Yang Mo? Ditanya demikian secara tiba-tiba, teg, eng terkejut. Akan tetapi dia tidak menjadi gugup, bahkan tiba-tiba saja dia dapat memaksa perasaannya sehingga kedua matanya menjadi basah dengan air mata. Tidak sukar baginya untuk membuat hatinya berduka. Begitu dia mengingat keputusan orang tuanya bahwa dia dijodohkan dengan song buho, hatinya seperti ditusuk dan air mata pun amat mudah keluar membasahi matanya. Eh, haha, engkau menangis tanya Lam Hai Giam Lo. Pertanyaan ini mendorong air mata pek yang keluar semakin banyak lagi dan sekali ini dia benar-benar menangis, bukan bersandiwara lagi. Dia teringat betapa usahanya mencari pekhan siong dan hei hei mengalami kegagalan, juga dia teringat tentang pertunangan yang tidak disetujuinya itu sehingga dia tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Bang Chu, katanya sesudah dia dapat menahan tangisnya, memandang kepada kakek itu dengan mata agak kemerahan dan kedua pipi basah oleh air mata. Kini, sesudah merasa menjadi murid kakek itu, wajah yang bentuknya aneh dan menakutkan itu baginya tak lagi kelihatan menyeramkan. Sesungguhnya aku meninggalkan rumah orang tuaku tanpa pamit. Kakek itu tertawa bergelak, agaknya senang sekali mendengar ulah muridnya. Bagi dia, sikap ugal-ugalan itu malah menarik dan menyenangkan. Kenapa engkau minggak? Aku dipaksa untuk dijodohkan dengan seorang pemuda yang tidak kusukai. Orang tuaku telah menerima lamaran keluarga song. Aku lalu lari meninggalkan rumah untuk mencari kakak kandungku yang bernama pekhan siong. Di mana adanya kakakmu itu? Pek eng langsung merasa menyesal menyebut nama kakaknya. Kalau sampai gurunya ini tertarik pula kepada Sing Tong, jangan-jangan kakaknya malah akan terancam bahaya. Aku tidak tahu, Beng Cu. Aku mencarinya dengan ngawur saja. Akan tetapi, ia teringat akan sebuah kesempatan yang baik dan juga untuk mengalihkan percakapan. Maukah Beng Cu mendatangi keluarga song untuk membatalkan perjodohan itu? Sebagai guru dan ayah angkatku, tentu Beng Cu berhak mengurus diriku dan membatalkan ikatan jodoh itu. Di mana tinggalnya keluarga song itu? Ayah pemuda itu adalah ketua Kang Jiupang di kota Chinan, bernama Song Untek dan pemuda itu bernama Song Bu Hock. Beng Cu, marilah kita ke sana dan kau batalkan ikatan jodoh itu. Lam Hai Giam Lo tersenyum menyeringai dan suara ringkik kuda itu menunjukkan bahwa dia tertawa. Tidak perlu aku sendiri yang ke sana. Chinan tidak dekat dan kalau aku yang pergi ke sana, akan makan waktu lama sehingga pekerjaan di sini dapat terbengkalai. Ayah, kalau begitu Beng Cu hanya pura-pura saja suka kepadaku, mengangkatku sebagai murid dan bahkan anak pek yang berkata sambil cemberut dan memperlihatkan muka kecewa. Hehehe, bukan begitu, muridku yang baik. Aku sendiri tidak dapat pergi ke Chinan, akan tetapi apa sukarnya membatalkan ikatan perdojohan yang takkah suka itu. Pembantuku cukup banyak, dan kalau mau selamat, Kang Giyupang harus mentaati perintahku. Jangan khawatir, muridku, anakku, ikatan perjodohan itu batal sudah. Hehehe, ucapan Lam Hai Giam Lo ini bukan sekedar membuat belaka sebab pada hari itu juga dia mengutus Lam Hai Siang Mo, suami istri yang menjadi orang-orang kepercayaannya itu untuk pergi ke Tianan, berkunjung ke perkumpulan Kang Giyupang dan menemui ketuanya untuk membatalkan ikatan jodohan antara Pek Geng dan Song Bu Hok. Giranglah hati Pek Geng karena dia yakin bahwa suami istri iblis yang amat lihai itu tentu akan dapat memaksa keluarga Song untuk membatalkan atau memutuskan ikatan jodoh yang tidak dikehendakinya itu. Dia pun semakin suka kepada gurunya maka mulailah dia melatih diri dengan tekun di bawah bimbingan Lam Hai Giam Lo. Gadis ini memang pandai sekali membawa diri sehingga Lam Hai Giam Lo yang tidak pernah mempunyai istri atau anak itu menjadi semakin sayang dan menganggap Pek Eng seperti anaknya sendiri. Pertengahan bulan tiba dengan cepatnya dan suami istri Gowa Iblis Pantai Selatan yang bertugas jaga di luar segera melihat munculnya para rekannya yaitu tokoh-tokoh yang membantu gerakan Lam Hai Giam Lo. Berturut-turut datang Mim San Moko, Tok Sim Moli Ji San Bi, Sim Kililong yang kini selalu berdua dengan Ji San Bi, serta beberapa orang Tosub Pek Lian Kau. Kemudian bermunculan pula para tamu yang sudah dinanti-nanti oleh Lam Hai Giam Lo. Oleh karena waktu yang ditentukan masih kurang satu hari lagi, maka ramailah keadaan di tempat itu. Para tamu memperoleh kamar-kamar tamu yang banyak terdapat di rumah besar itu dan dalam hal melayani para tamu itu, Lam Hai Giam Lo bersikap rayau sekali. Bukan hanya hidangan lezat yang dikirim kepada mereka di kamar masing-masing, akan tetapi segala kebutuhan para tamu dipenuhi, dan mereka itu dilayani laksana tamu-tamu agung saja sehingga para tamu itu merasa puas dan gembira. Malam harinya disediakan hiburan berupa pertunjukan tarian dan nyanyian yang berlangsung sampai jauh malam. Pek Eng Yang kini sudah menjadi murid, bahkan anak angkat Lam Hai Giam Lo, tidak ikut menyambut para tamu, bahkan tidak mencampuri kesibukan para pembantu gurunya itu. Dia bersembunyi saja di kamarnya karena merasa tak suka melihat sikap para pembantu gurunya. Pada saat dia diperkenalkan kepada semua pembantu gurunya, dan ketika diperkenalkan kepada Sim Ki Leong, diam-diam dia terkejut dan merasa heran sekali bagaimana seorang pemuda yang kelihatan begitu tampan, halus dan sama sekali tidak mencerminkan watak jahat, dapat menjadi pembantu gurunya yang mengepalai para tokoh sesat. Pek Eng tahu bahwa dia hidup di antara para datuk sesat, bahwa gurunya adalah seorang tokoh besar golongan hitam. Akan tetapi dia tidak mempedulikan hal ini. Dia berada di situ hanya karena ingin mempelajari ilmu silat tinggi dari Lam Hai Giam Lo dan dia tidak akan mau mencampuri urusan persekutuan yang sedang dikerjakan oleh gurunya beserta para pembantunya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali muncul Lam Hai Siang Mo yang disambut oleh Lam Hai Giam Lo dan Pek Eng, lalu mereka bercakap-cakap di ruangan dalam, berempat saja. Lam Hai Siang Mo, suami istri iblis itu lalu menuturkan pelaksanaan tugas mereka pergi berkunjung ke Chinan, mencari perkumpulan Kang Giam Lo yang diketuai oleh Song Untek untuk membatalkan ikatan tali perjodohan antara Pek Eng dan putranya, Seng Bu Ho. Kedatangan Lam Hai Siang Mo disambut keluarga itu dengan rasa heran karena mereka belum pernah berjumpa dengan suami istri iblis itu walaupun tentu saja mereka pernah mendengar nama besar mereka. Seng Untek, ketua Kang Giu Pang itu keluar bersama adiknya, Seng Un Sui dan putranya Song Bu Ho, diikuti pula oleh 20 orang lebih anggota Kang Giu Pang. Dengan heran Seng Untek menyambut suami istri itu yang tadi memperkenalkan diri kepada penjaga dan minta supaya ketua Kang Giu Pang keluar untuk bicara dengan mereka. Biarpun dia adalah seorang ketua perkumpulan yang cukup terkenal, Seng Untek yang sudah mendengar bahwa yang datang adalah suami istri yang sangat terkenal di dunia Kang O, segera memberi hormat kepada mereka. Kami merasa terhormat sekali menerima kunjungan Jiwi yang nama besarnya telah kami dengar. Akan tetapi, mari silakan masuk ke dalam dan duduk di ruangan tamu agar kita dapat bicara dengan enak. Suami istri itu tidak membalas penghormatan cuan rumah, lalu dengan sikap angkuh dan dingin singkoan leng berkata, tidak usah masuk, di sini pun kita dapat bicara. Melihat sikap ini, keluarga Song sudah merasa tak suka, juga para anggota Kang Giu Pang menganggap bahwa dua orang tamu ini sangat kasar dan tidak menghargai sopan santun sebagai tamu. Akan tetapi, Seng Pang Cu masih bersabar hati. Terserah kepada Jiwi kalau hendak bicara di sini saja. Nah, keperluan apakah yang Jiwi bawa sehingga memberi kehormatan kepada kami dengan kunjungan ini? Seng Pang Cu, kata pula Song kean leng sambil memandang tajam. Benarkah engkau mempunyai seorang putra yang bernama Song Bu Ho, dan jika benar demikian, mana dia? Melihat sikap kedua orang tamu ini yang sama sekali tidak menghormati ayahnya, Seng Bu Ho berseru galak, akulah Song Bu Ho, kalian mau apa mencariku? Siang kean leng dan Ma Kim Li menoleh, dan kini siang kean leng tersenyum mengejek. Ahaha, kiranya engkau. Seng Pang Cu, apakah engkau masih sayang kepada putramu? Kembali dia menghadapi ketua Kang Jiwi Pang yang mengerutkan alisnya dengan perasaan heran, akan tetapi juga khawatir karena melihat sikap dua orang tamunya, jelas bahwa mereka datang tidak membawa niat yang baik. Sebenarnya, apakah yang Jiwi maksudkan ini? Kami tidak merasa mempunyai urusan dengan Jiwi. Harap memberitahukan apa keperluan Jiwi datang berkunjung ke sini, kata Song Pang Cu, masih bersikap hormat walaupun dia juga waspada terhadap kedua orang tamunya. Song Pang Cu tidak merasa mempunyai urusan dengan kami, akan tetapi kami memiliki urusan dengan keluargamu. Kami datang untuk bicara tentang ikatan perjodohan antara putramu Song Bu Ho dengan Nona Pek Eng. Benarkah ada ikatan perjodohan itu? Benar, akan tetapi ada apakah Song Untek bertanya heran. Sing Kuan Leng tersenyum. Bagus. Kami datang untuk minta kepada keluarga Song agar membatalkan atau memutuskan tali perjodohan itu. Ah seruan ini keluar dari mulut keluarga Song, juga dari beberapa orang anggota Kang Jiupang yang merasa terkejut sekali. Wajah Song Untek menjadi merah karena rasa amarah membakar hati mereka. Keraguan memenuhi hati Song Pang Cu pada waktu dia bertanya. Apakah Jiwi menjadi utusan dari keluarga Pek? Siang Kuan Leng menggelengkan kepalanya. Kami adalah utusan dari Beng Cu kami, yaitu Lam Hai Giam Lo. Makin kagetlah Song Untek dan Song Un Sui mendengar ini karena mereka juga sudah mendengar akan nama Lam Hai Giam Lo yang akhir-akhir ini telah menggemparkan dunia perselatan di bagian selatan. Apakah hubungan antara Lam Hai Giam Lo dengan perjodohan putra kami? Kini Song Un Sui yang galak bertanya dengan ada suara yang keras. Memang tidak ada hubungannya dengan perjodohan anakmu, namun Beng Cu kami tidak menghendaki Nona Pek yang berjodoh dengan Song Bu Ho. Akan tetapi, kami sudah menjalin ikatan perjodohan itu dengan keluarga Pek. Tidak peduli. Sekarang Nona Pek telah menjadi murid dan juga anak angkat Beng Cu, dan Beng Cu menghendaki agar pertalian ini batalkan dan diputuskan. Marahlah Song Un Sui. Hem, Jiwi sungguh terlalu. Bagaimana kalau kami tidak mau membatalkan? Uuh! Siapa yang berani menentang perintah Beng Cu akan kuhajar. Mendadak Makim Li sudah meloncat dan menerjang Song Un Sui dengan gerakan yang amat cepat. Song Un Sui yang bertubuh gendut itu, menangkis kedua tangan lawan yang mencengkeram ke arah kepala dan dadanya, sambil mengerahkan tenaga Sinkeng. Duh! Dua pasang lengan bertemu dan akibatnya, tubuh yang bulat seperti bola itu terjengkang dan bergulingan. Melihat ini, Sung Un Tek menjadi marah maka dia pun maju menyerang Siang Kuan Leng, adapun Song Bulok menyerang Makim Li. Tanpa diperintah lagi para anggota Kang Jiupang juga sudah mencabut senjata mereka dan maju mengeroyok. Suami istri itu mengamuk, dikeroyok oleh 20 orang lebih, namun mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan tangan kosong saja suami istri itu berani menangkis senjata tajam, menampar, adapun kedua kaki mereka bergerak cepat menendang, dan akibatnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua murid Kang Jiupang terlempar ke kanan-kiri dan hanya mengadu-ngaduh, tidak mampu bangkit kembali. Kini tinggal Sung Un Tek yang melawan Sing Kuan Leng, sedangkan Makim Li dikeroyok oleh Sung Un Sui dan Sung Bu Hok. Sesuai nama perkumpulan yang dipimpinnya, yakni Kang Jiupang, perkumpulan tangan baja, tiga orang keluarga Sung ini hanya mengandalkan kekuatan kedua tangan mereka saja untuk menghadapi dua orang suami istri yang amat lihai itu. Namun hanya Makim Li yang dapat ditahan oleh Sung Un Sui dan Sung Bu Hok. Dengan pengeroyokan paman dan keponakan ini, Makim Li bahkan agak terdesak. Akan tetapi di lain pihak Sung Un Tek terdesak hebat oleh Sing Kuan Leng karena tingkat kepandainya memang masih kalah jauh. Tiba-tiba Makim Li mengeluarkan lengking panjang lantas ada sinar hitam kecil meluncur dari tangannya, disusul teriakan Sung Bu Hok yang terpelanting roboh. Ternyata, sesudah merasa terdesak wanita ini lalu menggunakan senjatanya yang paling dia andalkan, yaitu jarum beracun. Memang hebat dan berbahaya sekali jarum beracun ini dan sekali lepas, sebatang jarum sudah menembus baju pemuda itu dan mengenai pundaknya, membuat dia seketika roboh dan pingsan. Sung Un Sui terkejut sekali dan kesempatan selagi dia menengok ke arah keponakannya yang roboh digunakan oleh Makim Li untuk menghantam dadanya sehingga si gendut bulat ini pun terpelanting roboh. Hampir pada saat itu juga, Sung Un Teg juga roboh oleh tendangan kaki Singkoan Leng. Kini tidak seorang pun dari Kang Jiupang dapat melawan lagi. Sung Un Teg dan Sung Un Sui hanya dapat bangkit duduk lantas mereka berdua memandang dengan mat melotot kepada Lem Hai Siang Mo. Kemudian Makim Li mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan melemparkannya kepada Sung Un Teg sambil berkata, Hanya obatku ini yang mampu mengembalikan nyawa anakmu, Pang Cu. Sekali ini kami hanya memberi peringatan, kalau kalian masih membangkang terhadap perintah Beng Cu kami dan tidak memutuskan ikatan perdojohan itu, lain kali aku datang mengambil nyawa kalian sekeluarga setelah berkata demikian, suami istri itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Demikianlah laporan Lem Hai Siang Mo kepada Lem Hai Giam Lo dan Pek Teng yang sejak tadi mendengarkan dengan hati gembira. Dia yakin bahwa keluarga Song itu tentu segera membatalkan pertalian jodoh itu. Kalau saja dia tidak memesan kepada gurunya yang kemudian melanjutkan pesanan itu melalui perintahnya kepada Lem Hai Siang Mo, tentu keluarga Song sudah dibunuh dan dibasmi oleh suami istri iblis itu. Dia memang telah memesan kepada gurunya bahwa dia hanya menginginkan supaya pertalian jodoh itu dibatalkan, dan tidak menghendaki terjadi pembunuhan atas diri keluarga Song.